Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai melayani 15.826.321 penumpang hingga triwulan ketiga tahun 2023. Adapun recovery rate jumlah penumpang tersebut mencapai 89% jika dibandingkan dengan jumlah penumpang pada triwulan ketiga tahun 2019 yang mencapai 17.844.690 penumpang. Dari kinerja hingga September tersebut tercatat jumlah penumpang bulanan tertinggi adalah bulan Juli yakni sejumlah 2.143.643 penumpang. General Manager Bandara Ngurah Rai Handi Heryu Ditiawan mengatakan bahwa peningkatan tersebut didorong oleh pulihnya sektor pariwisata di Pulau Bali. Indikatornya adalah peningkatan jumlah penumpang harian. Dikatakannya pada triwulan ketiga tahun lalu rata-rata Bandara Ngurah Rai melayani sejumlah 30.000 penumpang per hari. Sementara di periode yang sama tahun ini ada sejumlah 58.000 penumpang per hari yang melintas di Bandara Igusti Ngurah Rai. Untuk penerbangan internasional hampir seluruh maskapai telah beroperasi kembali di Bandara Ngurah Rai pasca pandemi. Sedangkan untuk maskapai dan rute domestik sudah beroperasi 100%. Saat ini Bandara Igusti Ngurah Rai melayani 30 rute internasional dengan 36 maskapai dan 19 rute domestik dengan 13 maskapai. Handi menjelaskan jumlah penumpang internasional di Bandara Ngurah Rai saat ini lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penumpang domestik. Secara naturnya memang jumlah penumpang penerbangan internasional di Bandara Ngurah Rai lebih tinggi daripada jumlah penumpang domestik. Hingga triwulan 3 tahun 2023, komposisi jumlah penumpang terdiri dari 54% penumpang internasional atau sebanyak 8.562.048 penumpang dan 46% penumpang domestik atau sebanyak 7.264.273 penumpang. Parwate Balipos melaporkan.